Halo guys, jumpa lagi bersama channel Kak Jum atau saudara-saudara Kak Jum yang ada di manapun, yang ada di Indonesia, di luar negeri. Kak Jum sudah sampai di Singapura, saudaraku. Alhamdulillah baru mulai landing. Ini Kak Jum punya koper sudah datang. Kita ambil dulu. Ini Alhamdulillah pertama kali Kak Jum baru ngambil koper, baru sampai ini. Pertama kali. Sudah datang. Baru tiga kali. Datang duluan Kak Jum punya. Sudah diizat. Beratnya, ampun-ampun. Ini sudah diambil. Sudah ini sudah keluar dari airport. Ini, wah, ini harus benar-benar airport Singapura. Benar-benar, luar biasa. Itu, luar biasa. Ini, Kak Jum, alhamdulillah sudah buluan dapat. Ini, alhamdulillah, sudah sampai Singapura. Alhamdulillah, sampai tujuan Singapura. Dengan keadaan selamat. Ini enggak bisa. Yes. Ini bisa lewat sini. Terus lewat sini. Alhamdulillah. Dengan keadaan selamat. Ada hal yang lain. Terus lewat sini. Apa-apa? Alhamdulillah. Eh, lega banget, teman-teman. Ini sudah keluar dari check-in. Sudah keluar dari ambik-bag, ya. Sekarang perlu sebentar. Alhamdulillah. Saya sampai siapur. Saya mau cari teksi di mana, ya, teman-teman. Ini di luar, ya. Ya, terima kasih, please. Pijing, passenger. Bung-Yen-Ti, Bung-Yen-Hien. Pijing, Bung-Yen-Ti, Bung-Yen-Hien. Please come to the information, Captain. Sekiranya, apa-apa terus keluar dengan keadaan selamat. Ada sekiranya, apa-apa. Di depan situ enggak ada... Saya katakan semua komputer udah... Udah canggih, udah enggak dicek-cek, udah enggak di... Apa-apa itu troli yang... Apa namanya? Troli yang... Untuk... Bawa barang koper-koper pun enggak... Enak enteng gitu, teman-teman. Enggak berat, enak. Masya Allah. Tabarakallah udah sampai bendara... Singapura, Masya Allah. Semalam tadinya semalam sampai bendara. Ini hari masih bendara. Alhamdulillah punya saudara juga. Baik. Kita dijaga, diantar semuanya sampai... Bendara. Tidur di sana. Tadi enggak jalan-jalan kemana-mana enggak. Aku udah capek banget tidur di sana. Demam, berapa kerja. Terus sampai enggak ingat ini istirahat apa. Sekarang udah sampai Singapura, teman-teman. Ini rame banget ini di Singapura, teman-teman ya. Mereka cuma balik kampung tuh enggak sempat bikin video. Pikirnya happy aja. Jadi enggak ingat apa-apa. Enggak ingat ini. Enggak ingat ini apa. Enggak ingat kayak... Mau ini, mau itu. Enggak happy aja balik kampung ya. Sebulan kayak enggak kerasa. Tahunya ada balik sehat. Tapi sebelumnya udah cukup lah, teman-teman. Udah cukup happy. Enggak cuma di kampung kemarin sebulan. Udah cukup happy. Ini hari Senin, teman-teman ya. Hari Senin pagi, teman-teman. Sampai Singapura jam 11. Saya terbang jam 8 lebih. Jam 8 lebih terbang dari Jakarta. Sampai Singapura jam 11 kurang 25 menit tadi. Sampai Singapura. Sekarang, Kak Jumar akhiri video Kak Jum. Kak Jum mau di luar nanti di sana. Tuh, orang-orang banyak menunggu saudara family. Kak Jumar publik istirahat sebentar dulu. Masuk henti. Passportnya semuanya ke dalam. Sekarang, cekin semuanya senang. Enggak kayak dulu cap jari, cap jempo. Sekarang semuanya pakai online. Dibikin senang semuanya teman-teman. Enggak kayak dulu ya. Dulu semuanya di cek jari, di cek pasport. Itu apa, permit. Sekarang udah enggak pakai lagi. Sekarang semuanya online. Udah happy, udah sampai Singapura. Masya Allah. Tadar Barakallah. Nunggu siapa, Dik? Nunggu siapa? Mem. Nunggu selanjutnya. Sampai dulu. Mungkin video di sini dulu. Nanti naik taksi, balik rumah teman-teman. Oke teman-temanku. Oke saudara online-kau. Kalau kalian suka video Kak Jumar. Di Cange Airport, Singapura. Kalau kalian suka video Kak Jumar, teman-teman. Jangan lupa komen dan share. Oke. Baik-baik teman-teman. Jumpa lagi di video Kak Jum yang lainnya. Karena sampai Singapura. Nanti akan bikin video yang bagus-bagus. Bisa upload yang bagus-bagus. Karena bagus nggak bagus itu. Nggak tahu teman-teman. Karena Kak Jumar udah ngambil video yang ini, yang itu. Tapi belum sempat nge-upload. Karena di kampung itu kan jalan-jalan. Kalau di luar, HP Kak Jumar nggak bisa ini. Nggak bisa buat nge-upload. Nggak bisa. Kalau buat video bisa. Karena di Indonesia itu kan, HP Kak Jumar mesti suruh bikin ini. Tapi kalau Kak Jumar rumah terus bikin. Kalau balik ke Singapura lagi, bikin. Kalau satu bulan nggak. Dua minggu kan nggak guna teman-teman. Ini satu bulan pun aku nggak bikin. Nanti kalau udah balik Indonesia langsung baru bikin. Oke teman-teman. Kalau kalian suka video Kak Jumar, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum. Love you so much.